Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan elmaktechnology.com pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sistem monitoring 2KWH meter Schneider SA-IEM3255 jadi ini adalah controller yang telah kita buat jadi disini untuk sistem komunikasinya kita menggunakan RS-485 ya kemudian disini ada Arduino Mega kemudian ini ada ini ya apa namanya lankartnya pakai ENC28J60 kemudian ini ada power supplynya pakai Healing nah jika teman-teman ingin pesan proyeknya silahkan langsung saja hubungi di elmaktechnology.com nah teman-teman untuk KWH meternya ini sendiri mempunyai komunikasi ini ya mode bus protokol jadi untuk komunikasi mode busnya ini saya memberikan ID-nya 1 dan ID 2 nah masing-masing ini akan diakses oleh satu controller ini dan kemudian di upload melalui website secara real time oke ya sekarang kita coba untuk ini apa namanya menghubungkan power supply dari controller yang sudah kita buat kemudian ini ya sudah nyala kemudian power meternya kita nyalakan nah disini ada beberapa konfigurasi yang teman-teman perlu setting ya yang pertama ini ID dari alatnya kemudian boot rate-nya sama parity-nya nah untuk lakukan setting-nya kita tekan ini dua kali ya nah password-nya ini nah kalau sudah benar maka kita akan masuk ke mode ini apa namanya mode setting nah disini wiringnya tidak kita ubah ya karena kita menggunakan ini satu fast kemudian kita ingin mengubah ketika ingin mengubah wiring tibanya kita bisa pilih satu fast dan sebagainya ini ya tinggal ini sudah benar kita tekan oke oke kemudian kita langsung menuju ke sistem komunikasinya nah ini ada komunikasinya yang pertama kita tekan change nah kita ini ya kita tentukan ID dari power meternya ini untuk ID slave-nya yang power meter satu ini saya kasih ID-nya satu kita tekan oke nah kemudian untuk bio trade-nya 19200 kita tekan oke parity-nya non tekan oke kemudian com protection enable ya kontrasnya tidak perlu kita ubah password-nya tidak perlu reset coding tidak perlu exit oke nah jika sudah kita lihat disini ya kita lihat disini jika kontroler kita berkomunikasi maka indikator com ini akan menyalah nah sekarang kita hubungkan kontroler kita dengan ini ya apa namanya komunikasi LAN atau kita hubungkan dengan kabelannya nah seperti ini kita lihat disini nyala ya nah jadi teman-teman ini ada ini ya dua ada lampu indikator lampu kuning ini ketika dia sedang proses upload lampu merah ini dia ketika gagal dan lampu hijau ini ketika apa namanya sukses ter-upload sekarang coba kita reset terlebih dahulu ya teman-teman nah ini sudah di-reset nah ini dia sudah gedip-gedip ya lampu RXTX-nya menandakan dia sudah sistem komunikasi nah disini kita bisa lihat ini lampunya menyala ini menandakan bahwa sistem sudah berkomunikasi nah sekarang kita masuk ke websitenya nah ini adalah websitenya ini ya ini real time jadi sekarang total energinya adalah serat 1.474.000 kita lihat disini nah ini benar ya 1.474.000 kilowatt jam nah disini kemudian untuk power meter 2 ini adalah ini apa namanya 0.28 nah kita lihat disini nah ini total energinya yang dikonsumsi adalah 0.2 disini juga 0.2 kemudian untuk detailnya kita bisa lihat disini ya di kwh meter nah ini ini ada detailnya jadi arusnya kemudian tegangannya kemudian powernya kemudian ada total energi yang digunakan waktu dia update nya kapan juga sudah disediakan seperti ini ya oke jadi ini bisa juga menambahkan hardware jadi kalau misalnya hardwarenya ada 10 ya nanti tinggal grid aja hardware yang kita gunakan ambil jumlahnya ada 10 oke sekian ya teman-teman untuk apa namanya demo mengenai apa namanya kwh meter schneider IEM 3255 oke sekian demo kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati